ini guys ternyata di wilayah Semedang ini guys masih ada peninggalan zaman dahulu sepatnya ya berusia ratusan tahun lah ini rumah tua yang sekarang sudah jadi miliknya bos Nasrul sisi taylor guys dan mari kita lihat di dalamnya kayak apa rumah tua yang berusia sudah ratusan tahun guys guys lihat ini dari depan masih masih original aspeknya juga mungkin ini juga tua banget guys ini bawahnya papan kayu dan ini masih pakai tajuk guys anyaman bambu anyaman bambu yang masih original coba kita masuk lebih dalam lagi di dalamnya kayak apa guys arsitek orang dulu zaman Belanda guys jaman netherlands dan inilah guys penghuninya guys mas kita reinkarnasi ini dari zaman dulu muda kembali masih pakai papan-papan kayu guys sejati adem guys rumah tua emang adem di dalamnya kayak begini guys dan inilah guys nah inilah yang masih original sekali peninggalan sisa sejarah sisa sejarah jaman Belanda ini kira-kira berusia sudah berapa abad ini kedalaman kira-kira berapa puluh meter tuh 20 20 atau 25 meter ya wih sangat dalam sekali guys dan ini peninggalan yang tersisa dari zaman dulu cuman ini masih original dan airnya juga masih ada guys nah dan coba kita timba airnya rumah harga berapa ini ini kalau masalah finansial harga itu ini relatif guys karena ini sudah menjadi kira-kira berapa tadi tuh ya ada bocoran tuh ya 300 ya 300 sekian kayaknya ya iya karena ini seninya guys seninya ini masih coba ditimba coba kita timba airnya ini kedalaman 20 atau 25 meter ini masih airnya masih ada wih airnya cernih gak ini airnya sangat cernih sekali guys ini asli air dari sumber mata air sumur tua peninggalan sejarah zaman Belanda coba kita ticipin dulu adem guys gak ada rasa hambar gak ada rasa asin atau anta ini bener guys adem sekali adem dan juga dingin sekali guys kayak es oke guys mari kita lihat-lihat lebih dalam lagi dan ini juga aura aura zaman dulunya ini masih terasa sekali guys masih sangat terasa sekali wah ini peninggalan yang tersisa guys zaman dulu ini mungkin berusia kurang lebih satu apa dan lain masih alami sekali dan masih memakai dapur yang terbuat dari tumpukan tumpukan batak dan juga itu bataknya mungkin usianya sudah melebihi satu abad itu guys batu batak itu close oke guys untuk lebih itu lagi mari kita karena disini masih banyak peninggalan-peninggalan zaman prasejarah yang berusia berabad-abad guys dan ini salah satunya guys yang juga apa dihuni sama mas nasrul katanya begitu dan itu mungkin bapak-bapak saksi sejarah yang mungkin tahu ceritanya ini sudah berusia berapa abad guys mari kita tanya-tanya guys kita review guys selamat menikmati